Assalamualaikum korang Anies lapar Nak makan tortilla wrap Atau apa ya disebutnya Ada sauce mayonnaise and sauce cheese Tortilla Sebetulnya ayamnya boleh bikin sendiri Karena Anies malas Jadi ini nugget yang Anies potong-potong Terus ada salad Mari kita makan Bismillahirrohmanirrohim Kamu mau gak? Hai korang Assalamualaikum Hari ini Anies nak keluar Dan beberapa aktiviti Thank you Pertama bulat pula pimpin kotok ni Oh kena kat baju? Tau tak apa Baju aku kena tumpah Kuah rendang Sekarang Anies baru balik Daripada open house Kawan suami Kita sempat vlog semua Sebab rushing dan panais Kita nak melanjutkan Perjalanan hari ini Beli barangan sisa baby Yang belum Anies beli Jadi anakku itu Aku cuma beli deterjen Untuk cuci wadu baby Pedak baby Untuk cuci botol dia Yang belum itu Baby oil Untuk di lotion Mungkin nanti nak cari Dekat kedai lain This is the best time Anies datang ke SACC Dekat sya'alam Ini sepi gila Nak cari apa lagi? Mau Karena yang paling habit di Malaysia ini adalah Ketika kita parking dan kita lupa Kita parking ada di Entai berapa Jadi harus toaf ya Mana ini ya? Habisnya Anies beli barang baby Just beli beberapa item je Barang baby udah 95% Sekarangnya packing untuk ke hospital And now Anies lah pergi ke Aptow Nak cari spek Suami Anies yang patah itu kan Oh terus ada lagi tak? Habis dah? Ada lagi ada lagi Sampai belakang ini waktunya Ini apa namanya kawasannya? Glen Mary Kita suami aku Glen Mary ini adalah kawasan Showroomnya Brand brand kereta atau mobil Tuh ada Honda Mazda Tadi banyak disana Ada Kia Motors Pro 2 Citron Joe Terus Mercedes Banyak ya? Suzuki Oh iya Mana? Mana Mini Cooper? BMW BMW Skehan dengan Riko Yang barunya tadi disana Marinya Dah malah cuma banyak kedai kereta ya Memandangkan tahun itu masih siang Jadi Anies dengan husband Mau relax dulu Relax Mau makan dulu yang aneh-aneh Makan yang take time Timbud Steal area shalam Oke Anies and Chris Evan Nak makan dekat sini Ini baru sebagian makanan yang Anies dah ambil Dan sekarang bagian suami Anies pula Yang lagi ambil makanan Yang anehnya seumur-umur aku gak suka kerang Gak pernah makan kerang Tapi liat aku makan habis kerang Ya Allah Berpeluh dia Satu pinggan lagi Sekarang Anies lagi ada di Afton Insya Alam Lagi pilih-pilih spek Untuk suami Anies Tapi kalau ada yang senti Anies pun Nggak berli Nggak ada yang terkena Lagi pilih-pilih Kalau aku ini kasar Kenapa? Ketika yang sungguh Ketika kamu Kalau kamu sedih banget Ketika kamu ngga mau ini Dih Ketika aku ini Ketika kamu pueda Tapi aku lagi Ada yang terkena Ketika kamu memasak Ketika kamu di kereta sebelah tuh ada yang lagi ciuman bangun suami aku lihat ada orang yang lagi ciuman di kereta sebelah alhamdulillah finali sampai rumah ini gak begitu banyak aktiviti tapi rasanya tuh penat lanjut besok ya vlognya besok Arnis ada kenduri kawan suami Arnis sebetulnya takjub ya sama orang-orang Malaysia yang punya adat apa namanya open house setelah hari raya katanya kan raya disini satu bulan dan sepanjang hari tadi sepanjang perjalanan begitu banyak open house macam kenduri disitu Arnis macam bangga happy meskipun Arnis tidak datang semua ya this week sebetulnya di area rumah Arnis aja banyak yang open house kawan-kawan suami juga tapi hari ini Arnis just datang dua open house aja masa dia tuh sama jadi kita tak boleh pergi semua ceritalah disini macam meraikan itu bagus kan menjalin silaturahmi kadar makan jumpa family kawan oke see you tomorrow hai 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 assalamualaikum sekarang Arnis udah sampai dekat kenduri tapi kok sepi sih ya kenduri Malaysia macam gila tapi ini bukan di gedung ya ini di rumah kendurinya apakah semuanya orang nyasar kayak kita oh sebelum kita sampai disini tadi kita nyasar karena ini rawangnya rawang yang ujung jadi kita mau tunggu temen dulu karena malu disana tuh sepi enggak ada orang banyak ih menisepis ya i don't think this one is kenduri sepsi sebab dia cuma cakap majlis nikah kalau ada dangdut ramai sih ya apalagi dangdutnya yang koplo ya bukan aku pengen nyanyi gitu nyumbah yeay nasi minyak ya entah Allah Allah biasanya kalau benatang ya Allah kenduri Malaysia biasanya makanannya itu nasi minyak rendang lah ya pasti daging buah yang kayak gitu terus di samping makanan utamanya tuh makanan itu banyak banget biasanya tapi kita enggak tahu di kenduri yang ini udah lama banget enggak datang kenduri ya bila terakhir datang kenduri oh lama banget lah pokoknya mah pokoknya atusok siapa yang kenduri undang Arnis ya Arnis pengen makan nasi minyak bahaya atunya kembai om yang aku nungguin temannya padahal masuk dulu lapar nih sabar 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 sih tapi kalau mau masuk pun malu soalnya disana cuma ada berapa orang gitu siapa itu ganteng sayang tuh handsome bukan bukan siapa udah pergi ya ya masa pengantin ngerokok di luar ya tuh eh tapi kamu mah gitu pergi mampus suami aku waktu jadi pengantin ya siapa ya hayang ingatkan nak pergi mana ya Allah smoking apalagi kalau jadi pengantin di Indonesia tuh kan street satu hari harus diamkan salaman gitu standby dengan tamu salam salaman dia mah dingin gue gratis keluar merokok ini kok enggak ah enggak handsome maafin aku ya Allah ayang mau enggak cina samatun dikasih yang color orange tuh itu kan orange besar rumahnya mau enggak kita baru balik dari kenduri tadi dah makan 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 apa ya pasang gak jelas aku pun tak tahu pun benda laut-lautnya udah pada habis terus udah pada gak ada sudung ada yang gitu-gitu seadanya aja lah yang paling penting kan ketemu sama temannya suami tidak ya kalau ada kenduri yang heboh nanti Arnis nge-vlog lagi kan mungkin orang-orang atau teman-teman yang di Indonesia pengen tahu hajat nikahan di Malaysia tuh kayak gimana ya Allah kalau ada kenduri lagi Arnis nge-vlog sekarang Arnis mau ke ke area sya'alam lagi mau beli barang-barang lapur dengan DIY apa itu? hot ya? ha? bukan kok gak mau ah nanti aja kurma mau makan dalam susu letak susu makan oh enggak maca serial gitu gak mau atau gak suka itu apa? kacang gak mau gak suka enggak jago enggak organik kali buah apa nih? nangka nanas nanas jangan jangan makan nanas buah naga and then melon ini mah kayak ruja katuyang dia yang rewes tiap kali beli barang lapur ya biarkan aja marinet ayam lah jenang cari resepi lah ya terserah sih hari aku santan mesti somewhere here kita try pula sekarang santan pakai ayam biasanya Arnis pakai suntara suntara pakai kara ayam ini pedas apa penginat pedas 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 banget kalau yang ramen itu pedas gak? ayo we tom yum atau rasanya jangan tom yum ini hasum we hayo rasa yang pelik pelik rasa yang pernah ada rasa yang tertinggal maunya bumu itu mie sedap dari indonesia buy one get one nah itu lagi gak mau yang eon try eon lah biru dong yang hijau apa? antibacteria antibacteria pokoknya kita banyak bakteria di rumah tipis banget apa? apa? yang mana satu? apa itu? gak mau itu cuma kayak yang ada di steamboat gak mau bosan cari yang rare gerak itu sebetulnya mau cari makanan yang instant kayak gini tapi yang rare gitu yang gak biasa apa ya? this one this one mau bebola-bebola ini juga ada? ini yang digoreng sayang what chicken flavor? sambil yang iya ini apa? yang dikukus? yang digoreng? rasanya kukus hai korang sekarang Arnis baru habis live gak ngasih padang kemudian tadi nge-flop sebab ngantuk Arnis makan sambil tekan 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 tuh pas nih artis nak pergi daisto and guardian nak cari barangak sebab nak bersihkan mesin basu jadi kena ada sabun khas lah untuk bersihkan mesin basu korang jangan bosen kok Arnis miskipun sekarang Arnis tak full identity sebab mengantuk ini ya satu sekarang Arnis tengah dengan salah satu gak subscriber ya kawan lah ya kawan dari youtube hi jumpa pula tiba-tiba komen kan udah ada boyfriend tinggal tinggal thank you sih ya udah selamat tengok ya teman bye see you now nice too boyfriend banyak subscribe oh my gosh oke next sekarang Arnis ngapi guardian oke pan jangan dong aku meninggalkan aku oke ya before Arnis masuk kereta dan nak balik ke rumah Arnis nak cerita sikit tadi Arnis keluar dari daisto tengah jalan tanpa tengok phone kamera tak tengah jalan biasa aja tiba-tiba ada salah satu perempuan yang comel cute hai hai dengan Arnis ternyata itu salah satu subscriber yang selalu tengok vlog Arnis this is first time ada salah satu subscriber atau kawan yang say hi dengan Arnis dekat public macam tuh Arnis awkwardan shock Arnis sampai terlupa tadi nak tanya siapa nama dia Arnis happy ya orang yang tegur say hi dengan Arnis tadi sempatlah selfie sikit and then kita pun rushing dia nak masuk daisto Arnis keluar dari daisto thank you so much terima kasih banyak siapa ya namanya Arnis sangat-sangat terima kasih dah say hi dah nak selfie next time sesiapa pun yang mau Arnis dekat mana-mana pun saya hijau Arnis tak kesah Arnis happy sekarang Arnis jadi tak mengantuk suamiku udah habis smoking yes jadi di salah-salah activity ini ternyata terjumpa salah satu subscriber Arnis dalam come tadi ya Allah dia come dia rapih apa semua sedangkan Arnis berpeluh lah busuk apa semua maaf ya tadi kluk-kluk mesti Arnis bau bau enggak sih enggak sih masih ada bau perfume gitu kan cuman ya enggak fresh aja ya kan ada activity dari pagi ya Arnis bukan merasa ini siapa gitu ya cuman kan kalau ada yang tegur Arnis asian gitu ke dianya kalau misalnya kayak tadi peluk asian kan kalau Arnis busuk sedangkan dia wangi oh malu udah belum kok duduknya gitu sih bujur dulu maksudnya hidupin tuh baunya coba nanti aku cobain yang cuman aku dulu dong bau enggak bau bener sih ya kasihan sih ya kasihan budak tuh malah dia yang wangi gitu kok aku yang busuk ini mah harus bawa perfume kemana-mana itu terasa ada beli ya perfume kecil tuh hee apaan berat hee apaan berat aku tadi bag day geraya udah bawa powerbank apa semua udah dibawa tambah lagi perfume aku tuh merasa I don't care gitu ya tapi kalau case-nya macam nih dari sekarang aku harus prepare harus always wangi gitu kan takutnya ada yang say hi and then peluk kayak tadi aduh udah malu Arnis kan berpeluh terus busuk kasihan orang lain eh ternyata si Arnis kalau bau badan mah enggak ya aku mah enggak tuh maksudnya bau apa maksud aku teh bau yang dimana sih udah satu hari activity cuman bau perfume-nya masih ada fresh aja kalau bau badan enggak ya soalnya sama tadi yang jumpa sama aku Deon ya Arnis bau badan enggak nanti jawab ya di komen enggak ihh bener ihh tuh penat-penatnya Arnis banyak mana activity activity yang Arnis buat dalam satu hari Arnis tak sampai lah busuk sangat macam iuh gitu orang lain sampai tutup hidup enggak lah ya aduh Aing jadi enggak confident gini aku mau nunjukin ya sesuatu ke semua yang tengok vlog aku hari ini kan tadi pagi tuh suami aku tuh shape apa kumis dan janggut tapi ada yang tertinggal dua helai buka tuh ya ditutupin ada kumis dua helai yang dia tinggalkan sengaja maksudnya apa coba yang dia tinggalkan